Intro Din, Sa Buat takjil enaknya beli apaan? Hmm, gimana kalau kita beli gorengan aja? Soalnya kan di depan ada tukang gorengan langganan aku Rasanya temen ini enak pisang Jangan gorengan mulu, bosen Udah aja beli nasi padang Nasi pakai rendang Tambah sambang Tambah tuah Terus pakai perkedel Udah beli gorengan aja Gorengan juga kalau anget mat udah enak Udah, udah, udah Jangan nasi padang Jangan gorengan Mending Bakso Eh Masa langsung buka puasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa ini ribut-ribut Mehmet, Udin, Sasa? Ini Pak Ustadz si Udin sama si Sasa rebutan buat menu buka puasa Eh, Pak Ustadz ini si Mehmetnya gerari Wah Iya, masa Pak Ustadz si Mehmet buka puasa Pak? Hebat So, Pak Ustadz Ya, sudah-sudah Jangan ribut Untuk kita nih yang tepat Berbuka itu Dengan yang manis-manis Mengapa harus dengan yang manis-manis? Sejarahnya Ketika itu Rasulullah Setiap berpuasa Ketika hendak berbuka sebelum sholat maghrib Rasulullah berbukanya dengan Satu buah kurma muda Jika tidak ada kurma muda Rasulullah berbuka dengan kurma tua Nah, jika tidak ada kurma tua Rasulullah berbuka dengan segelas air Nah, para ulama kita Ulama Nusantara khususnya Mengkias kurma itu Karena kurma itu kan manis Nah, dikiaskanlah ke yang manis-manis Berhubung di negara kita Kan kurma tidak jadi komoditi Nah, akhirnya Para ulama bersepakat Kita berbuka dengan yang manis-manis Maka, kita siapkan saja Buka dengan yang manis-manis Oh, gitu Pak Ustadz Ya udah tuh Pak Ustadz Nanti Sasa bikinin yang manis-manis Buat buka puasa Sip Ya udah, sekarang kita siap-siap Bentar lagi mau maghrib Siap-siap Ustadz Ya udah, yuk Ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Kita buka Yuk kita berdoa dulu ya Allahumma Lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizki Kaobdartu Birrahmatika Ya raham Arrohimin Amin Mak Mak Udin Tenang Jangan berebut Tenang, tenang Jangan berebut Udah sama met Mas Auri Ya maaf Lapar Gimana? Saak, ini kenapa buat semuanya manis? Iya, ini juga nasi Kok ada gulanya? Kok jadi pada manis semua begini Saak? Pak Ustadz pasti lupa ya Tadi kan kata Pak Ustadz Berbukalah dengan yang manis-manis Ya udah, sasa semuanya tambahin gula Hmm, begini Saak Berarti sasa salah tanggap lagi Mengan saya Sama seperti memetan Udin Maksudnya Berbuka dengan yang manis-manis itu Bukan berarti segala makanan dikasih gula Nah, tapi maksudnya Berbuka dengan yang manis-manis itu Pertama kali kita berbuka Minimal dengan Air manis atau teh manis Atau sirop Atau zaman sekarang ada kolak Nah, hadisnya Itu Rasulullah ketika setiap berbuka puasa Sebelum sholat maghrib Beliau memakan satu buah kurma Nah, sunahnya Ketika kita berpuasa itu Buka pertama itu dengan kurma Kemudian sholat Baru nih Makan seperti ini Ya Gimana, paham Sa? Oh gitu Ya udah, Pak Ustadz Sa minta maaf ya Ya Gini aja Ini kan gak bener nih manisnya Sebentar Mantap nih Mantap ya Nah Ini yang manis paling bener Buat buah puasa Wah Mantap ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!